Shalom salam sejahtera kepada kita semua Saudara-saudariku yang terkasih Sebagai manusia, hakikat terdalam dari diri kita adalah Ingin mengetahui sesuatu Otak kita mempunyai peranan penting untuk berpikir Dan membuat kita dapat berekspresi Kadang orang mengatakan bahwa Asalah otak anda dengan baik Agar dapat berpikir kritis, tajam Dan mampu menghasilkan sesuatu Seorang anak kecil jika dididik dengan baik Maka kemungkinan menjadi anak yang baik itu besar sekali Berbeda dengan seorang anak kecil Yang jika sejak dini sudah diajarkan hal-hal yang buruk Maka kemungkinan menjadi anak yang nakal itu besar sekali Nah pada sesi kali ini Yang mau dibahas adalah Bagaimana ekspresi manusia Yang suka mencari-cari tahu sesuatu Apa, bagaimana, mengapa, kenapa, dan dimana Ada hal penting yang perlu untuk kita ketahui disini Adalah bagaimana manusia Saking suka berpikir Sehingga dia sampai pada pemikiran tentang Tuhan Alam semesta dan kehidupannya Satu hal yang menarik disini adalah Tentunya Setiap manusia di dunia ini Pernah berpikir Bertanya dan mencari tahu tentang mengapa Saya ada di dunia ini Adakah alasan mengapa Sehingga Allah Mau menciptakan manusia Tujuannya apa Dan akhir dari hidup manusia itu Bagaimana Bagi mereka yang beriman Atau beragama Tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti ini Sangat mudah untuk dijawab Tapi bagi mereka yang tidak beragama Atau ateis Pastinya Pertanyaan-pertanyaan ini Tidak berarti apa-apa sama sekali Karena bagi mereka Hidup hanya sekali Nikmatilah baik-baik Setelah itu Kamu akan mati Dan habis Ada sebuah teori ateis yang terkenal Tentang Tuhan Adalah Tuhan diciptakan oleh manusia Tuhan yang disembah manusia Adalah ciptaan manusia Sedangkan manusia dan alam semesta Terjadi Akibat hukum Aksi Dan reaksi Sampai disini Tentunya kita akan bertanya lagi Mana sebenarnya Yang perlu dipercayai Agama Atau tidak beragama Ateis Kalau melihat saman sekarang ini Di tengah-tengah dunia yang maju Dan berkembang besar Kepercayaan tentang Tuhan Perlahan-lahan mulai ditinggalkan Tempat-tempat ibadah mulai kosong Sedangkan mal-mal Dan tempat-tempat rekreasi Rumah makan Sangat padat dengan manusia Kemajuan teknologi Sangat berpengaruh Bagi munculnya paham-paham baru Tentang keagamaan Di antaranya Untuk apa berdoa Meminta sesuatu kepada Tuhan Toh mau berdoa Dengan sekuat tenaga pun Saya tidak dapat apa-apa Malahan Beban hidup saya bertambah besar Mending saya bekerja sekuat tenaga Mencari uang Agar hidup saya bahagia Itulah fenomena yang akhir-akhir ini terjadi Pada orang beriman Atau beragama Memang fenomena manusia pada abad ini Sangat unik dan istimewa Pertentangan iman yang terjadi Dalam agama itu sendiri Dengan keyakinan agama lain Dan mereka yang ateis Selalu ada dan sangat menarik Untuk dibahas Di Indonesia Hidup beragama itu masih sangat kuat Bahkan sangat unik Karena di Indonesia ada berbagai macam agama Di antaranya yakni Agama Islam Katolik Protestan Hindu Buddha Dan Kempucuk Perbedaan ini Menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia Untuk hidup saling berdampingan Satu sama lain Kenyataan bahwa Tidak mudah Bagi masyarakat Indonesia Yang memeluk agama berbeda-beda itu Hidup saling berdampingan Tentu saja Akan ada pertentangan Gesekan Dan bahkan konflik Namun patut untuk disyukuri Bahwa sampai sekarang ini Masih banyak orang Indonesia Yang memeluk agamanya Dengan menggunakan akal sehat Berbeda dengan dunia barat Pada umumnya Mereka tidak terlalu peduli Dengan isu-isu keagamaan Seperti di Indonesia Bagi mereka Tidak penting mengurusi hidup orang lain Atau mencari tahu tentang hidup Keberimanan seseorang Karena hal itu menyambut Privasi seseorang Atau hak asasinya Hal ini lah yang membuat Sehingga jarang kita temui Di dunia barat Terjadi konflik iman Atau konflik antaragama Karena mereka lebih tertarik Untuk membahas tentang Usaha dan ekonomi Yang ujung-ujungnya Mengarah kepada kebahagiaan Yang bisa dicapai Intinya adalah Iman bagi orang barat itu Lebih pada privasi seseorang Dan tak dia mau memeluk agama manapun Itu terserah dia Tergantung keyakinannya Apalagi mereka yang ateis Tentunya mereka tidak peduli Dengan masalah agama sedikitpun Lalu jika ditanya Manakah yang lebih baik Beragama atau tidak beragama Bagi orang luar iman Pasti mereka akan menjawab Beragamalah yang paling baik Alasannya karena Dalam agama Ada sistem keberimanan Yang teratur Dapat menuntun seseorang Pada kebahagiaan Di dalam Tuhan Sedangkan bagi mereka Yang tidak beragama Tentunya Mereka akan menjawab Buat apa beragama Tau saya bisa hidup bahagia Tanpa Tuhan Perdebatan tentang agama dan ateis Tentunya tidak akan pernah berakhir Akan berlandir terus-menerus Selama masih ada kehidupan Di muka bumi ini Masing-masing dari dua kelompok ini Akan selamanya mengklaim bahwa Saya yang paling benar Kamu salah Dan lain sebagainya Tetapi Apa esensi terdalam Dari perdebatan ini Sekali lagi Siapa saja boleh bertanya Siapa saja boleh berargumen Siapa saja boleh mengkritik Siapa saja boleh mencari tahu Dan siapa saja Boleh memilih Mana yang terbaik Untuk kehidupannya Dalam hal ini Tidak ada yang perlu Untuk menyembungkan diri Bahwa Saya yang paling benar Dan kamu Tidak Mengutip kata-kata dari Yesus Jika hidup keagamaanmu Tidak lebih benar Daripada hidup keagamaan Alih-alih Taurat Dan orang-orang Farisi Sesungguhnya Kamu tidak akan masuk Dalam kerajaan surga Artinya bahwa Jika hidup keagamaanmu Sama seperti Alih-alih Taurat Dan orang-orang Farisi Yang menaati banyak peraturan Berdoa Memuji Tuhan Berpuasa Membaca firman Allah Dan menghadiri kebaktian Tetapi hidup Keseharianmu Tidak sejalan Dengan perintah Allah Maka lebih baik bagimu Untuk tidak beragama Sebab kamu Seperti orang munafik Yang hanya menyerap Sabda Tuhan Kedalam pikiran Tetapi tidak dapat Menerapkannya Dalam kehidupan Sehari-hari Yang dimaksud oleh Yesus Adalah Iman dan kasih Imanmu Menuntun kamu Dalam berbuat kasih Kepada sesamamu Setiap agama Yang diakui oleh negara Tentunya mengajarkan kebaikan Dan menjunjung tinggi Perdamaian Agama yang benar Adalah agama yang selalu Menyuarakan kebenaran Dan keadilan Tanpa memandang bulu Agama yang baik Adalah agama yang Tidak mengajarkan umatnya Untuk membenci Keakinan agama lain Dan agama yang sejati Adalah Agama Yang mampu Untuk mempersatukan Hidup berdampingan Satu sama lain Dengan sebaik-baiknya Jadi Jika kamu mengklaim Bahwa dirimu Beriman atau beragama Maka hiduplah sesuai Dengan keakinan Iman agamamu Tanpa mengusir Keakinan iman Agama orang lain Tetapi apabila Kamu masih Menyembuhkan diri Dengan keakinan Iman agama orang lain Apakah kamu lebih baik Dari seorang ateis? Iman agama orang lain Iman agama orang lain